Hai semuanya warahmatullahi wabarakatuh kali ini video tentang FAQ ya bener jadi disini beberapa pertanyaan masalah yang hari minggu ya pertanyaan hari minggu Oke disini pertanyaannya adalah satu eh eh tentang rilis ini kayaknya udah skip aja skip eh ini apa nih saya Scroll dulu ya di handphone satunya dia di sore di di tablet ya bentar saya cek Oh ini satu nih menarik pertanyaannya Kak Bagaimana Biden dengan Trump Oke kita bahas dulu ya Biden dan Trump ya Biden dan Trump Biden and Trump saya sih nggak suka politik tapi jika Trump menang Trump ini menang ini perkiraan aja tapi ini yang Pak Mardi gue sendiri yang ngomong pernah ngomong saya pernah lihat videonya dan jika Trump menang itu kemungkinan Corona nggak bakal hilang tapi jika Biden menang Biden menang itu Corona hilang ya eh benar-benar sekali jadi sebenarnya ini adalah sebuah politik politik yang dibuat di dunia dimana mereka haus dengan kekuasaan seperti pada Al-Quran pun sudah disebutkan ya di kitab Islam di Al-Quran saya sendiri bahwa disitu dikatakan Allah mengatakan bahwa kelak di zaman akan banyak-banyak pemimpin yang akan haus harta dan haus kekuasaan itu dan itu terjadi dengan Biden sama Trump si Biden nggak mau kalah dia maka dia membuat virus Corona ya sekarang disebut dengan COVID-19 COVID-19 itu orang-orang itu dia dia dari tim-timnya virologi kali mungkin lah apalah itu jadi ilmuwan ini ya sengaja dibayar gitu kan buktinya satu meningkatnya sistem eh bukan meningkatnya seluruh eh seluruh pendanaan dari biologi apa dari medical medical itu income nya meningkat meningkat karena dimana gimana karena kenapa tes aja tes COVID-19 untuk yang swapnya eh bukan swap rapid rapid itu semadangan 150 itu untuk keluar kota loh gimana kalau dipakai terus dan itu kan cuma sampai 10 hari ketika setelah sebuah hari mereka akan untung jadi apa si Biden dia akan untuk kesehatan jadi sistem kesehatan dan itu menjanjikan kesehatan disitu jadi otomatis ya ada dengkotnya inilah pokoknya lah mereka mereka inilah orang-orang politik gitu jadi apakah benar ketika menjabat ketika salah satunya menang apakah ada berpahang dengan korona ya benar disini pertanyaan seperti itu ya bagus sekali pertanyaannya oke itu pertanyaan pertama oke sip next pertanyaan kedua tentang apakah Oh disini voucher voucher dengan voucher dan adrop apakah adrop jawabannya tidak ada tidak ada tidak ada kami disini bukan untuk free free-an free free-an itu dimana mereka enggak memikirkan kondisi dimana kita kan para developer ya ibaratnya makan gitu kan server juga bayar ya kan server juga kosnya bayar listrik seperti yang lain mereka proyek ini harus long term lo gitu kita bukan kalau airdrop itu tipenya mereka enggak long term biasanya enggak panjang paling dua bulan tiga bulan udah selesai itu kayak kalau kita pengennya long term dimana kita memang butuh untuk pengembangan itu aja jadi untuk development Oh ini sama dengan pertanyaan ketiga ya pertanyaan ketiga ya Apakah di jadi dia yang pertama menanyakan seperti itu yang ketiganya adalah apakah eh eh semua hasil itu untuk development Iya benar development untuk si si saja itu saya saja membutuhkan waktu untuk upgrade konsensus itu butuh waktu jangan salah lho butuh waktu sekitar lima bulan untuk konsensus saja ya yang fix nya jika setelah ini bermasalah atau apa jadi akan dilanjutkan lima bulan yang akan datang lagi seperti itu konsensusnya ini yang pertanyaan ketiga jadinya eh apakah Oh pertanyaan keempatnya Apakah sudah pernah Google Meet dengan Pak Mardigu sendiri jawabannya saya tidak boleh beritahu karena masalahnya ini kan klasifit jadinya antara saya dengan Pak Mardigu klasifit jadi eh kita perbicaraan pun klasifit karena proyeknya belum jalan gitu kan sedangkan untuk C area sudah berjalan ini kalau ingin berjalan ibarannya harus baru dipublishkan gitu kan baru saya akan kelihatan dengan Pak Mardigu gitu-gitu ya jadi ini klasifit ya kan nah oke the next Oh ini masalah ini masalah ini katanya eh eh Kak Hatta yang masalah ini masalah masalah ini ya masalah janggut oke 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 eh Kak Hatta kalau ini nih kalau dipotong janggutnya ganteng gitu ya kalian ini ini eh saya inginnya 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 dimana eh tidak ada namanya di sini kenapa saya melakukan itu kan kan katanya tapi ada beberapa jadi ada beberapa cewek mengatakan seperti bertanya seperti masa janggut juga ada jadi selain yang bertanya tadi sama saya itu dari si X itu dia bertanya kenapa ada janggut terus gini-gini beberapa cewek bertanya kan ya kenapa harus ada janggut gini-gini sedangkan sih juga karena dia kan non-non ya kan kalau gini eh karena saya adalah orang muslim dan saya ini adalah sunnah sunnah Rasulullah dimana harus merawat janggut jadi seperti di Al-Quran pun merawat janggut itu sama dengan kita mendapatkan pahala karena disitu akan mengalir setiap harinya gitu kan karena apa kita menjalankan sunnahnya Rasul jadi akan dapat pahalanya gitu apakah ini yang berpondongan yang enggak menurut saya waktu saya pergi ke Arab mereka malah memeluk saya memeluk ibaratnya saudara saya ini loh gitu jadi mereka petinggi oil minyak dunia gitu kan minyak dunia mereka banyak minyak dunia itu berpelukan sama saya dan mengatakan subhanallah katanya saudara kita katanya Alhamdulillah katanya jadi bahkan ada beberapa dari mereka yang tidak tumbuh janggutnya mereka sedih ada beberapa jadi dia di Dubai Dubai ke Dubai bertemu dengan orang itu dia ngomong katanya saya sungguh ingin memiliki janggut katanya karena apa saya menjalankan sunnah Rasulullah yang satu ini katanya ini sangat berat saya udah beberapa tahun ini tidak pernah tunggu janggut sama sekali jadi sungguhnya harusnya bersyukur seperti itu katanya itu terserah mereka pandangan mereka apa bagaimana gitu kan ini saya sebagai menjalankan sunnah gitu kan apakah berpengaruh dengan pekerjaan tidak sama sekali tidak justru mereka secara terbuka Alhamdulillah ada yang terbuka ada yang bisa non muslim mereka melihat dari keimanan saya gitu kan oh orang ini sangat sangat sayang dan cinta Rasulullah dalam artian bahwa Islam Islam damai gitu bukan Islam yang teroris atau apa gimana kekerasan karena sedangkan Rasulullah pernah mengatakan sesungguhnya Islam yang cinta damai dan yang kuat imannya dan dia dapat menerapkan di buminya Allah ini dimana dia paham tentang paham tentang Al-Quran dan itu diterapkan di pekerjaannya sungguh dia adalah orang yang terbaik ibaratnya diijabah sama Allah setiap harinya gitu kan bersyabar atau apa ketemu di Jepang pun mereka keheranan wow apakah dia dari Arab katanya bukan saya dari Indonesia tapi mukanya Arab bukan Pak saya bukan Pak Sir bukan Sir I am Indonesian jadi saya cinta Indonesia dan I am Indonesian jadi si Joe ngasih tahu sih udah gitu itu sih jadi untuk masalah janggut nggak masalah dalam pekerjaan nggak masalah seluruhnya jadi tidak ada kemungkinan untuk kita di ibaratnya kalian di di coekin di jalan nggak nggak tenang aja Alhamdulillah nggak gini eh untuk yang berjanggut siapapun kalian pemilik perusahaan pemilik itu tetap jaga karena apa itu ada sunnah Rasul ya kan untuk Islam ya kalau yang non si Joe ini sih udah mulai saya rada-rada mau ke mu'alaf sih karena dia ngeliat agama saya Alhamdulillah kuat imannya juga saya memang menerapkan Rasulullah apa yang dikatakan Rasulullah apa yang dikatakan apa yang dituliskan di Al-Quran dan apa ini jadi ikut gitu masalah Corona pun dia bingung si Joe tapi saya nggak pernah bingung saya di Al-Quran coba sebutkan disitu apakah ada Corona disitu saya tanya kepada mereka apakah disitu ada Corona dan pahami tolong pahami di dalam di sini di kitab ini adalah petunjuk petunjuk kita gitu kan dan disini petunjuk di akhir zaman juga disitu itu ada gitu ya itu aja sih ya ini ajalah untuk sesi FAQ udah sampai lima eh ini ada lagi satu lagi nih ya oke tanggal 15 jadi enggak nih tanggal 15 ini jadi enggak ya kan gitu kan ini Insya Allah udah jadi kita udah ready sekarang ini si CEO sendiri CEO sendiri sedang fokus di sistem di webnya saya sayangnya emang belum ada yang bantuin gitu nggak ngerti saya sudah saya wanti-wanti sih ya ya mereka yang tersupport aja lah tim ini jadi timnya ada sekitar 9 orang tapi yang bantuin cuman ya berdua doang gitu kalau anggapnya kalau guys tunggu aja lah ya tunggu aja kabarnya tanggal 15 ini Insya Allah jadi Insya Allah jadi ya jadi oke Insya Allah jadi soalnya ini udah berapa kali pertanyaan juga udah banyak ini soalnya ada yang mau siap-siap ada yang beli gitu kan ya itu aja deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.